Pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru dari Merak, ada reporter Mahathir Muhammad di sana. Yang Mahathir, apakah kepadatan pemudik masih terjadi di Pelabuhan Merak sampai saat ini? Ya, Zila untuk kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten memang cukup masih terjadi. Namun untuk prediksi dari Kapolri, Kemenhub dan juga SDP, sebenarnya puncak arus mudik sudah terlewat, Zila. Itu terjadi pada kemarin di tanggal 29 karena jumlah kendaraannya luar biasa, di mana memang untuk kendaraan mobil saja itu bisa mencapai 19.000 satu hari, namun hari ini kurang lebih hanya 8.000 kendaraan mobil saja. Jadi memang prediksi dari Kapolri puncak arus mudik terjadi kemarin di tanggal 29 atau sampai dini hari tadi itu adalah puncak arus mudik. Namun pada malam hari ini, pantauan kami, meski antrian motor di belakang kami masih ada, ada antrian mobil juga masih ada, namun yang berbeda sedikit adalah kenapa kami juga bisa dapatkan, katakan juga terjadi lenggang atau juga puncak arus mudik sudah mulai menurun. Di jalan Cikuasa Atas yang di mana jalan tersebut adalah pintu keluar Tol Merak, yang memang diarahkan langsung satu arah menuju ke Pelabuhan Merak, itu sudah mulai lenggang atau sudah mulai diberikan jalan sedikit demi sedikit dan memang masih diberikan sistem tutup dan buka ya untuk pengendara khususnya mobil untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Namun kepadatannya tidak separah pada Jumat dini hari atau Jumat pagi yang memang juga cukup luar biasa kepadatannya. Dan memang kalau diprediksi sebenarnya hingga malam takbiran, memang kalau apabila sedang isbat diputuskan lebarat tanggal 2, ini memang sebenarnya besok ada malam takbiran masih diprediksi, besok masih ada sejumlah pemudik yang masih memadati di Pelabuhan Merak karena memang kenapa dibanding di tahun 2019, dua hari menjelang lebaran di 2019, tercatat ada 24 ribu kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pak Gapakahuni. Namun di Hamindua atau dua hari menuju lebaran di tahun ini, sudah saja 38 ribu kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pak Gapakuni. Zila. Baik, terima kasih mahatir atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Bantan.